TKI Ilegal TNI menilai jika masih cenderungnya warga memilih bekerja di luar negeri sebagai buruh kasar harus menjadi evaluasi dan perhatian pemerintah Apakah akibat kurangnya lapangan pekerjaan atau tidak adanya pembinaan dari pemerintah khususnya bagi TKI purna tugas Mengingat seringkali TKI yang terjaring tersebut merupakan warga yang pernah bekerja menjadi TKI sebelumnya Kita berharap ada langkah yang terlalu sering bicara tentang langkah konkret Langkah konkret ini, cuman masih saja terjadi kejadian-kejadian seperti ini Saya lihat ini, barangkali TKI yang dulu pernah kerja resmi kembali lagi dengan cara ilegal Ini yang perlu ditertibukan Itu makanya tersebut sering sarankan ada semacam wadah Semacam TKI yang sudah keluar itu, yang sudah pulang dari luar negeri itu Mereka tetap dijaga karena mereka dulu punya penghasilan, dikirim habis Ini begitu pulang jadi mereka bingung juga Punya wadah, semacam apa, untuk pembinaan terus-menerus Mereka paling tidak setelah keluar mereka punya pengalaman kerja lah Selain ada yang pembinaan, pemerintah khususnya Dinas Ketenaga Kerjaan Diharapkan untuk intens melakukan sosialisasi bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri Agar melalui jalur legal Ridwan TV 9, Mataram